Dan kita ke informasi berikutnya, setiap orang tentu ingin mengenyam pendidikan hingga keperguruan tinggi, termasuk para penyandang disabilitas. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa, atau sekitar 8,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sudah sepatutnya penyandang disabilitas mempunyai peluang yang sama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, bagaimana potret asa penyandang disabilitas agar bisa mengenyam pendidikan tinggi, berikut liputannya. Untuk kehidupan sih, memang belajar itu kan harus terus lah mas ya. Saya juga ingin sih, nggak hanya S1 gitu, bahkan ingin sampai S2, S3 gitu, untuk menambah potensi yang ada di diri sendiri gitu ya, untuk membuktikan ke keluarga, ke masyarakat, bahwa disabilitas itu juga bisa gitu. Menjadi bagian dan bermanfaat bagi banyak orang, menjadi alasan bagi Ibrahim untuk bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Dirinya yang merupakan penyandang tunanetra, berhasil masuk jurusan pendidikan luar biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, beberapa tahun silam melalui jalur disabilitas dengan melampirkan prestasi olahraga. Kini, Ibrahim sedang menyelesaikan semester akhir. Perjuangan untuk sampai di tahap ini tentu tidaklah mudah. Dirinya harus melawan rasa takut akan penilaian lingkungan sekitar atau ketakutan mendapatkan diskriminasi yang ternyata pandangan buruk itu tidak benar. Untuk menuju kampus, sehari-hari Ibrahim menumpang kendaraan umum. Sebelum menumpangi angkutan umum, ia harus berjalan kaki sekitar 300 meter dari rumahnya ke tempat pemberhentian. Walaupun punya teman, walaupun ada orang tua, saya sendiri tidak ingin merepotkan. Saya ingin mencoba mandiri. Ketika mencoba mandiri, ketika habis dari kuliah, pindah ke UKM, pindah ke kegiatan-kegiatan, Ibrahim itu kan butuh mobilitas yang sangat harus betul-betul berjuang keras ya kalau bagi teman-teman punan netra. Karena kami kan ada ambatan penglihatan. Di situ, oh capek gitu ya. Emang ya harus, itulah yang harus dilakukan gitu. Termasuk juga pulang pergi kuliah. Meski mobilitas menjadi hal yang cukup menyusahkan, Ibrahim pun merasa suka selama kuliah. Kampusnya ini ramah terhadap penyandang disabilitas. Selain sistem perkuliahan yang sama pada umumnya, Ibrahim pun dibantu dengan huruf braille dan penggunaan aplikasi pembelajaran. Kalau dari mahasiswa, dosen, juga semua hampir ya, rata-rata itu memiliki paradigma inklusif. Mereka tidak memandang disabilitas itu sebagai orang yang beda, sebagai orang yang cacat, sebagai orang yang dikucilkan. Enggak. Mereka sudah berpikiran terbuka bahwa mereka itu sama gitu. Cuma, caranya yang berbeda. Itu mereka sudah menyatari itu. Di mata teman-temannya, Ibrahim tak patah semangat, aktif, dan sangat mandiri. Dalam kehidupan sosial, ia pun suka menolong dan berinteraksi dengan baik. Keterbatasan penglihatan tak menjadi hambatan untuk terus berkembang. Misal buku-buku online yang dikasih oleh dosen, mereka dengan mandiri membaca melalui HP-nya sendiri. Kayak kita, kayak mau membantu, sini saya bantu, enggak, enggak usah, saya bisa, seperti itu. Terus mereka kan membaca materi dulu ya, Pak. Terus kalau misal dosen menjelaskan, mereka yang enggak paham, langsung tanya, kayak aktif, seperti itu. Bagi pihak kampus, adanya mahasiswa disabilitas di awal 2005 menjadi hal yang tak disangka-sangka. Masuk melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru pada masa itu, dua mahasiswa disabilitas dinyatakan diterima di kampus UNESA. Pihak kampus mengaku kagum dengan para mahasiswa disabilitas yang mampu beradaptasi di lingkungan kampus seperti mahasiswa umum lainnya. Selain kemampuan adaptasi lingkungan, para mahasiswa disabilitas juga mampu mengikuti pelajaran yang diberikan. Pada tahun 2024, 65 mahasiswa disabilitas berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Mereka di antaranya penyandang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, dan anak kesulitan belajar. Yang meherankan bagi para dosen, yang selama ini mungkin menganggap bahwa ini tidak akan selancar yang dialami. Ternyata anak-anak yang dimasuk kemarin itu ternyata bisa belajar seperti bagaimana yang teman-teman yang awas, yang tidak disabilitas. Bahkan bisa setara. Nah ini yang dosennya sendiri bisa jadi kaget gitu ya. Wah, ternyata begini mereka belajar. Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini sudah ada 71 perguruan tinggi yang menerima mahasiswa disabilitas. Dari ke-71 kampus, ada 10 kampus terbanyak yang menerima mahasiswa disabilitas pada tahun 2022. Di antaranya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Purworejo, dengan masing-masing 11 orang mahasiswa disabilitas. Tim Liputan, CNN Indonesia